Sementara itu, Menteri BUMN, Erick Thohir mengajukan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK melalui staffnya. Hal ini dibenarkan Karopenmas Divisi Humas Mabespori. Pengajuan surat keterangan catatan kepolisian diajukan oleh staff Erick pada selasa 17 Oktober kemarin. Belum diketahui apa tujuan pengajuan SKCK ini mengingat SKCK diajukan jelang masa pendaftaran Pilpres 2024. Selain nama Erick Thohir, nama Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra juga ikut mengurus surat keterangan tidak pernah jadi terpidana melalui pengadilan negeri Jakarta Selatan. Saya tanya, belum dikonfirmasi. Tapi yang jelas, staffnya mengurus umum bodi SKCK.